Indonesia kalah 2-0 dari sang juara Piela Dunia 2022 pada pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Glorabung Karno. Gol Leandro Paradis pada menit ke-38 dan gol Christian Romero pada menit ke-56 menjadi penentu kemenangan Argentina. Tim Tenggo menguasai permainan sejak awal. Meskipun Indonesia memiliki beberapa peluang, sepakan Invergenner mudah diantisipasi oleh keeper Emiliano Martinez. Kieper Indonesia, Hernando Arita mampu menghentikan sepakan Paradis dari luar kotak penalti. Argentina unggul 1-0 hingga paru pertandingan. Pertama, Arhan dan Denny Sulistiawan masuk di babak kedua. Serangan Indonesia menjadi lebih tajam, tetapi Argentina berhasil mencetak gol kedua melalui sunduran Romero setelah umpan dari Giovanni Lo Celso. Meskipun Indonesia mendapatkan beberapa peluang melalui lemparan ke dalam Arhan, mereka tidak mampu mencetak gol. Argentina memainkan sisa waktu pertandingan dengan lebih rileks. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Argentina.